Jadi retaknya seperti ini ya Banyak sekali Retak-retak serabut seperti ini Nah ini speedometer nya Sudah mulai hilang retaknya Ini Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Arafat Kiki Di video kali ini saya akan memberikan Cara menghilangkan retak Pada speedometer ya Jadi retak serabut-serabut Halus seperti itu Saya akan memberikan cara agar retaknya Hilang ya retak tipis maksudnya ya Jadi retaknya Seperti ini ya Jadi retak-retak Seperti ini Jadi retaknya Seperti ini ya Banyak sekali Retak-retak serabut seperti ini Retak-retak tipis dari dalam Jadi tidak bisa dihilangkan dari luar ya Nah ini biasanya terjadi Dikarenakan Vespanya Pas markirnya kepanasan ya Jadi Akibatnya terkena Sinar matahari langsung Yang mengakibatkan retak-retak tipis seperti ini Nah Caranya cukup mudah Dan Cara kali ini bisa diterapkan Bukan hanya Di speedometer Vespa ya Tapi bisa Diterapkan pada Speedometer Sepeda motor lainnya Merk lain maksudnya Seperti Honda Yamaha Dan lain-lain Yang bahannya Terbuat dari Mikal Nah Retak ini sendiri Mengganggu Pemandangan ya Jadi dilihat Tidak enak ya Menutupi panel-panel Speedometer ini Jadi Tidak Kelihatan Cara menghilangkan Retak pada Speedometer Atau Retak serabut tadi Saya menggunakan Ini ya Uli samping Nah disini Saya pakai Uli samping Kastrol ya Terserah Untuk teman-teman Bisa pakai Uli samping Atau Uli bekas Juga bisa Tapi disarankan Untuk memakai Oli yang belum dipakai Atau Yang belum pernah digunakan Karena nanti Biar hasilnya Lebih maksimal ya Dan Jika Untuk kalian Yang tidak punya Oli samping Seperti Biasanya kan Kalau sepeda motor Lainnya kan Tidak pakai Oli samping Jadi kalian bisa Menggunakan Minyak goreng Jadi minyak goreng Nanti bisa digunakan Nah Oke Kita langsung Praktekkan saja Nah Yang pertama-tama Tadi Saya tuangkan Olinya Ke Tutup Olinya ya Jadi daripada Kalian Ribet-ribet Cari Wadah Wadah Untuk Olinya Jadi Tuangkan saja Ketutupnya Seperti ini Tuangkan saja Secukupnya Ini tadi Olinya ya Yang telah Saya tuangkan Ketutup Ulinya Nah Jangan lupa Sediakan Lap juga ya Tapi untuk Cara pertama Kita Pakai Tangan langsung Ya Jadi Agar hasilnya Lebih maksimal Jadi Nanti Kainnya itu Untuk Finishing Ya Jadi untuk Akhir-akhir Nanti Kita lap Pakai kain Nah Kita praktekkan Ke Speedometer Yang retak Ini Kita Oleskan Nah Seperti ini Kita Tambah Lagi Jadi Ini Kita Oleskan Secukupnya Ya Nah Seperti ini Kita putar-putar Kita ratakan Agar Rata Ini ya Menyeluruh Nah Ini mulai Bening Ya Nah Seperti ini Kita Tambah Lagi Nah Ini Seperti ini Lalu Kita Diamkan Sampai Retak-retaknya Ini Hilang ya Biasanya Prosesnya Ini Sekitar 5 jam 6 jam Tapi ya Tergantung Keretakannya Atau Kerusakan Speedometer Retaknya Yang Di Dalam Ini Jadi Kita Oleskan Sudah Mulai Bening Kita Coba Praktekkan Ke Speedometer Yang Lain Ini Sepertinya Tidak Retak Nah Nah Yang Yang Ini Juga Retak 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 Tipis Ini Nah Ini Juga Warna Speedometernya Kusam Ya Jadi Kita Coba Oleskan Lagi Olinya Ke Speedometer Seperti Ini Kita Tambah Lagi Sambil Menunggu Kita Cari Speedometer Yang Lain Yang Retak Juga Cari Oh Ini Tidak Retak Oh Ini Yang Vespa Excel Ini Ini Juga Retak Speedometernya Retak Retak Tipis Nah Kita Oleskan Kita Coba Oleskan Lagi Pakai Uli Nah Ini Speedometernya Sudah Mulai Hilang Retaknya Ini Nah Ini Olinya Juga Sudah Mulai Mengering Nah Ketika Olinya Sudah Mulai Mengering Kita Lakukan Proses Finishing Jadi Proses Tahap Akhir Kita Usap Usap Seperti Ini Pakai Lap Lap Kain Nah Seperti Ini Kalau Kalian Kurang Puas Dengan Hasilnya Kalian Bisa Menambahkan Oli Lagi Ke Speedometer Yang Retak Ya Agar Hasilnya Maksimal Nah Ini Sudah Hilang Retak Ya Nah Kita Lihat Ke Speedometer Yang Satunya Nah Ini Di Vespa Excel Juga Sudah Hilang Ya Retaknya Nah Ini Masih Ada Sedikit Ini Nanti Kita Olesi Lagi Kita Lihat Hasilnya Yang Lain Nah Di Vespa Sprint Ini Speed Gosok Kita Usap Nah Kecuali Yang Seperti Ini Ya Retak Yang Seperti Ini Kan Retak Bukan Hanya Di Dalam Tapi Retak Nya Juga Di Bagian Luar Sehingga Tidak Bisa Hilang Walaupun Diolesi Oli Ya Oke Sekian Dulu Video Dari Kita Tentang Cara Menghilangkan Retak Pada Speedometer Terima Kasih Banyak Untuk Kalian Yang Sudah Nonton Video Kita Dan Terima Kasih Banyak Untuk Kalian Yang Sudah Subscribe Dan Comment Dan Like Dan Share Ke Teman Teman Kalian Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Berkat Kalian Channel Kita Berkembang Terutama Pada Channel Vespa Maksud Saya Pada Konten Vespa Jadi Nanti Kalau Ini Penonton Banyak Kita Usahakan Sering Buat Konten Konten Yang Berhubungan Tentang Vespa Kita Akan Membagikan Cara Tips Dan Video Tentang Turing Vespa Jadi Atau Kalian Bisa Menuliskan Pada Kolom Komentar Kalian Pengen Kita Buatkan Konten Atau Kita Buatkan Video Apa Tinggal Kalian Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Komentar Terima kasih.